Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada iPhone SE ini adalah generasi pertama dan iPhone ini kasusnya yaitu seperti biasa lupa kunci layarnya tadi sudah kita cek melalui website ianlocker.com dan ternyata untuk status Find My iPhone-nya sudah off atau bisa jadi tidak terlogin iCloud kita akan coba untuk flashing ulang saja karena iPhone aman tidak akan terkunci iCloud-nya jika tidak ada iCloud yang terlogin atau status Find My iPhone-nya off kemudian sebelum kita flashing iPhone ini kita matikan dulu kita pastikan iPhone ini bisa masuk ke recovery mode kita tekan tombol power kemudian kita geser untuk matikan selanjutnya setelah kabel data kita colokkan ke komputer sekarang kita gunakan untuk masuk ke recovery mode caranya bisa kita tekan dan tahan tombol home-nya yaitu tombol di tengah layar bawah ini kemudian sambil menekan dan menahan tombol home-nya kita colokkan saja kabel data ke iPhone dan kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan recovery mode seperti ini selanjutnya kita akan flashing ulang iPhone ini tapi sementara kita cabut dulu kabel datanya nanti kita akan colokkan lagi dan kita akan siapkan dulu untuk tool dan firmware-nya untuk flashing iPhone kita hanya bisa menggunakan firmware yang paling baru tidak bisa kita downgrade firmware-nya dan firmware ini adalah firmware yang paling baru untuk iPhone SE pada saat video ini dibuat dan untuk tool flashing-nya kita akan gunakan Triutool walaupun sebenarnya Triutool ini bisa mendownload firmware-nya secara langsung tapi firmware-nya kita download terpisah oke sekarang kita hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai terbaca di Triutool-nya dan kebetulan Triutool minta update ya bisa kita pilih letter saja untuk updatenya selanjutnya ini dia iPhone-nya sudah terbaca oleh Triutool pada notifikasi iDevice Connected ini bisa kita klik OK saja dan ini dia iDevice Connected in Recovery Mode untuk tipenya sudah betul iPhone SE generasi pertama selanjutnya untuk proses flashing-nya kita pilih menu Go Flash kemudian di sini kita pilih di bagian Select Local Frameware kemudian kita pilih menu Import di sebelah kanan dan kita importkan file firmware yang sudah kita siapkan tadi ini dia untuk file firmware-nya tinggal kita arahkan di mana tadi kita menyimpan file firmware-nya kebetulan aku teletakkan di desktop dan di folder bahan ini dia file-nya kemudian aku open sampai terimport seperti ini untuk versi iOS-nya adalah 15.6.1 kemudian opsi Flash di bagian bawah Triutool-nya kita gunakan Quick Flash Mode untuk kasus lupa kunci layar selanjutnya kita pilih saja menu Flash muncul ESI Flash Reminder kita pilih lagi menu Flash dan kita tunggu sampai proses flashing-nya selesai ingat sebelum melakukan flashing teman-teman harus cek dulu status find my iPhone-nya menggunakan website e-unlocker.com kemudian dari situ teman-teman bisa masukkan email-nya atau serial number-nya nanti akan muncul keterangan untuk status my iPhone-nya apakah on atau off jika teman-teman hapal untuk ID iCloud dan juga kata sandinya maka aman saja untuk melakukan flashing iPhone ini tanpa harus mengecek terlebih dahulu status find my iPhone-nya tapi bagi teman-teman yang ragu-ragu ataupun lupa baik itu ID iCloud-nya ataupun kata sandinya pastikan dulu mengecek status find my iPhone-nya menggunakan website e-unlocker.com jika status find my iPhone-nya on dan teman-teman lupa iCloud-nya maka jangan sekali-kali melakukan full flashing dengan metode ini karena nanti iPhone akan terkunci lebih baik teman-teman cari jasa unlock untuk iPhone dan biasanya banyak ya di online silahkan cari jasa remote unlock iPhone atau teman-teman yang memiliki unlock tool bisa gunakan unlock tool untuk bypass pass kodenya oke ini dia untuk proses flashing-nya sudah selesai congratulations clean flash completed dan iPhone otomatis restart kita tunggu sebentar sampai muncul garis loading di bagian bawah logo Apple-nya dan ini dia untuk garis loading-nya sudah muncul sekarang kita tunggu aja sampai proses loading-nya selesai kemudian proses flashing seperti ini juga akan menghapus seluruh data yang ada pada internal memori iPhone ini yaitu foto, video, kontak, dan catatan biasanya semuanya akan terhapus kecuali jika sebelumnya sudah terlogin iCloud dan kita tahu passwordnya barangkali ada yang sempat terbackup di iCloud-nya maka bisa kita pulihkan lagi ketika kita meloginkan iCloud pada iPhone ini namun bagi teman-teman yang tidak login iCloud berarti relakan saja semua data-datanya hilang yang jelas sebelum melakukan full flashing firmware kita harus tahu status iCloud di iPhone ini apakah iCloud-nya login atau tidak apakah fitur Find My iPhone-nya aktif atau tidak buat yang lupa kunci layar dan juga lupa iCloud-nya silahkan bisa gunakan jasa remote atau jika teman-teman punya tool yang support seperti unlock tool bisa menggunakan tool tersebut untuk bypass passcode-nya sementara ini iPhone SE yang sudah kita flashing sedang melakukan proses loading untuk durasi loadingnya kira-kira membutuhkan waktu sekitar 1 sampai dengan 2 menit kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai dan seperti biasa pada video tutorial kita selalu kita percepat proses loading agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah kurang lebih 1,5 menit proses loadingnya sudah selesai muncul tampilan Helioscreen di layarnya bisa kita lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita set up handphone ini dengan menekan tombol home-nya kemudian akan muncul tampilan pilih bahasa selanjutnya pilih wilayah kita tunggu sebentar sedang mengatur bahasa kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kemudian di sini pilih atur secara manual dan untuk mengaktifkan iPhone ini kita membutuhkan koneksi internet jadi kita bisa hubungkan ke jaringan internet via wifi ataupun data seluler kemudian akan muncul halaman diperlukan beberapa menit untuk mengaktifkan iPhone Anda jika iPhone ini terlogin iCloud maka setelah halaman ini kita akan diminta untuk meloginkan Apple ID dan juga kata sandinya karena di iPhone ini tidak terlogin iCloudnya maka langsung muncul ke halaman data dan privasi langsung bisa kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu kemudian kita lewati dulu untuk bagian-bagian yang tidak penting seperti buat kode sandi kita pilih jangan gunakan kemudian pilih jangan transfer appn data atur nanti di pengaturan jangan gunakan ID Apple dulu setuju kemudian lanjutkan kemudian lanjutkan bisa nyalakan atau matikan layanan lokasi kemudian lanjutkan lagi jangan bagikan saja lanjutkan dan mulai iPhone ini sudah masuk ke tampilan menu kunci layar sudah berhasil kita hilangkan untuk semua setting file dan data akan hilang untuk iOS yang kita gunakan adalah 15.6.1 oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota